Halo teman-teman dimanapun kalian berada ya kali ini cukup sharing saja Matic bitfi ya tahun 2000 berapa ini enggak tahu saya bitfi ya kendalanya disini starternya los nih saya sudah ganti untuk gigi engkolnya ya di sini saya sudah ganti ada sedikit nih yang cacat di sini nah ini diganjel-ganjel ini supaya gimana saya juga enggak tahu ya nih ini yang lama di bagian ujung sini ini udah runcing giginya ya jadi lebih baik saya ganti aja hasilnya juga enggak terlalu mahal seperti itu yang eh permasalahan engkolnya ngelos ya di sini bisa dilihat ya ini bagian bautnya akan cukup tinggi nah masalahnya di sini nah ini dirilas di bagian sini ya nih jadi pas posisi engkolnya ini bergerak untuk menyangkutkan disini ini ini tidak ini tidak bisa terganjel oleh kelasan ini ya modipan jadi disini jadi ngelos jadi enggak ada sama sekali engkolnya ya setelah kita ganti ya di sini engkolnya nih nih ini nih peternya ya nih saya juga tidak tahu kenapa ditambah daging di sini ya apa maksudnya saya juga tidak tahu ya jadi saya ganti ini untuk masalah engkolnya ya engkolnya yang kedua di starternya di starternya disini ada bunyi kasar rencananya mau di repair tadi ya tapi saya lihat biring yang disini ini kasar sudah bunyinya kasar yang kedua ini lihat di bagian magnetnya ini udah makan sebelah itu terus ini di armaturnya ya kita masukkan di sini nih kita masukkan udah ada goyang ya nah selalu sini ini merupakan penyebab bunyi kasar karena armatur ini nah ini oke armatur ini nah tuh itu sudah menyentuh dengan magnet jadi starternya bunyi kasar sepik nguk nguk oke ini pada bagian ini ini tadi terbakar nah di bagian sininya terbakar tadi ininya lengket kul kulnya atau karbon prosnya ya jadi mendingan saya berikan satu set disitu motor saturnya udah saya pasang tuh hasilnya oke suaranya halus nih udah saya pasang di sini giginya ya oke ini kepalanya juga saya ganti nih baru tinggal pasang yang pluk di sini nah cepok ya nah sudah ini kenapa saya ganti ya yang bagian sini nih ini pun goyang penggantar nih maka saya ganti sekaligus gigi ininya oke baik itu rincinya ya ini penyebab bunyi kasar yang sulit nyangkut jadi misalnya di gigi saturnya ini mau coba saya mau pasang nanti kita akan lihat atasnya oke nanti kita akan lanjutkan videonya oke di namu sudah dipasang yang baru dan bagian pasnya sudah dipasang disini ini ada masalah sedikit jadi perengkolnya nih waktu kita engkol nggak langsung pulang nggak balik ya tapi mesin bisa hidup nah mesin hidup sudah bisa engkol sebelumnya sebelum kita ganti ini ini ngelos sama sekali ya untuk engkolannya ya ini udah bagus kita coba starternya ya kita coba nah dan mesinnya halus ya starternya halus disini pulang lagi oke di sini saya tidak berikan tutorial bagaimana cara bongkar pasangnya ya di sini mungkin untuk teman-teman yang sudah tahu ya ini hanya sekedar sharing masalahnya saja jadi starternya kasar ya nah bunyi menggul nguk-nguk 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 ini masalah di sini ya di sini ya sama gigi yang di bagian depan itu gigi ini ini karena nih pusingnya nih longgar sudah nah jadi kalau yang longgar goyang maka magnet akan bercentuhan langsung dengan nih ini nah ini otomatis bunyi untuk sekarang ini kan sudah udah bagus Nah yang untuk engkol tadi yang ngelos ini di sini masalahnya nah disini ini karena adalah selesai waktu diengkol ini muncul ya ininya bergerak ya di bawahnya ini nyangkut di sini ya ini masalah utama engkulnya loss sebenarnya kalau enggak di jelas ini sebenarnya sudah bisa diengkol seperti ini kan ini sudah bisa diengkol ini sebelumnya kan nggak bisa tuh tuh nggak bisa kan Nah kita lihat tuh gitu Oke itulah sharingnya ya jadi yang staternya bunyinya kasar ya ini 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 yang saya ganti nih Nah ini masalah ini bunyinya bedengguk ini tiga macam ini yang dari stater yang bunyi nguk-nguk-nguk-nguk-nguk-nguk-nguk-nguk-nguk ini diengkol ngelos oke ya ini cuman perbaikan di bagian engkol mesinnya saja tidak perbaikan pada mesinnya Oke semoga menginspirasi jangan lupa like share komen dan subscribe-nya sampai jumpa